selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung seperti biasa di sore hari ini saya kembang analisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini yang pertama KF, kedua ITMG, ketiga PTBA, keempat ADRO dan kelima INDI kita langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup naik ya sempat menyentuh zona merah tapi kemudian dibawa naik dan tutup di level harga Rp5.594 kita lihat asing hari ini net buy lagi di Rp266.000.000 kita langsung saja ke technical index indeks pelan-pelan yang mengarah ke resistant gap di Rp5.610.000.000 sampai Rp5.620.000.000 arahnya ke situ ya kemungkinan besar juga indeks sudah rawan koreksi ya kalaupun dia melanjutkan kenaikan di hari besok atau minggu depan ya maksimal Rp5.740.000.000 inilah disentuh terus dia kembali turut sepertinya seperti itu sampai akhir bulan atau di awal bulan ya indeks akan bermain di range harga resultnya di Rp5.700.000.000 dan supportnya di Rp5.400.000.000 di daerah sini ya Bapak Ibu bisa perhatikan volume ISG juga terus meningkat dan indikator garis biru MACD juga mengarah tajam masih ke atas garis biru juga mengarah ke atas walaupun bar chart masih tipis di atas 0 atau turun sedikit ya indeks perlu hati-hati ya yang sudah profit-profit lebar sahamnya ya pasan trading stop aja kalau indeks berbalik arah take profit dulu jadi seperti itu kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada KF KF hari ini turun tipis 0,6% ke harga Rp3.290.000.000 KF masih dijual asing dan di broker semari biasa aja ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical KF masih menunggu momentum dan Bapak Ibu bisa lihat KF ini volumenya tidak ada dan indikator MACD juga melandai kadang dia mau dead cross kemudian dia golden cross tipis ya nunggu momentum lah apakah bisa spekulasi bayar kalau mau trading ya bisa aja ya cut loss aja dibawah ini dibawah 3020 itu sekitar 7% take profitnya ya resistennya di 3780 ini di 12% ya nah disini di 12-13% ya tapi seperti yang saya bilang KF masih menunggu momentum ya apakah sentimennya positif atau vaksinnya sudah siap edar atau sudah masuk Indonesia baru KF akan naik lagi jadi kalau gak ada sentimen positif ya susah kayaknya ya saham KF naik bapak ibu bisa lihat tidak ada sentimen positif KF biasa aja ya pas ada sentimen positif dia naik tajam lagi yang penting selama berada di area trading plan ya hot aja sahamnya ya karena kita gak tau kapan dia mau naik kapan dia mau turun ya bisa aja mendadak dia langsung naik terus baru keluar news jadi ya kalau bapak ibu sudah punya ya ikut profit dan kalaupun dia bakar lah ya take profit dulu jadi seperti itu untuk KF kita langsung aja ke saham kedua saham kedua ada ITMG ITMG hari ini sangat tinggi naik 11% kelihatan harga 10.275 dan bapak ibu bisa lihat di kenaikan hari ini masih dijual asing dan bapak ibu bisa cek di broker semuari biasa aja seller bayarnya di atas retail dan siapa yang naikannya ya price makeernya ya supply and demand juga jadi gak selalu yang menaikan ini asing atau bandar kan bapak ibu bisa lihat bayar and seller ini sama volume nya sama aja jadi biasa aja gak ada yang distribusi gak ada yang akumulasi juga ya jadi seperti itu untuk ITMG kita langsung aja ke teknikalnya secara teknikal ITMG mampu breakout lagi 10.000 seperti analisa saya sebelumnya kalau dia mampu breakout dari 9.340 ya arahnya ke 10.000 dan hari ini mampu breakout dengan desa type volume dan bapak ibu bisa lihat indikator MCD juga mengarah sangat tajam ke atas garis biru juga mengarah ke atas dan barcat di atas nol juga makin tinggi ya potensi ITMG terdekat ke 12.000 ya tapi ini masih belum bisa spekulasi bayar karena sudah tinggi ya nunggu konfirmasi dulu dia tutup kalau dia konfirmasi tutup baru bisa spekulasi bayi cut loss nya di bawah 10.000 cut loss bisa di 9.760 sampai 9.740 di arah sini ya cut loss nya tapi nunggu dia konfirmasi breakout arah selanjutnya ke 12.000 untuk ITMG ya jadi semoga ini tidak palsu breakout yang sudah punya barang dari daerah bawah ya pasang trading stop aja ya kalau dia breakdown dari 10.000 take profit dulu ya amankan profit dulu daripada dibawa ke bawah lagi ya cukup bahaya ya jadi seperti itu untuk ITMG masih sangat mengarah ke atas akhir tahun kemungkinan besar 12.000 akan disentuh kita lihat aja ke depannya kita langsung saja ke SEM ketiga SEM ketiga ada PTBA PTBA hari ini kembali naik 5,68% ke harga 2.230 dan Bapak Ibu bisa lihat PTBA dijual asing mudah dari tanggal 22 bulan Oktober baru 1 hari asing netbuy dan Bapak Ibu bisa lihat CS jualan sangat besar di 222.000 YP jualan tapi YP nampung CS juga nampung ya biasa aja broker semari tapi sahamnya naik kan jadi kalau Bapak Ibu yang memakai indikator broker semari dan foreign itu kadang gak berpengaruh dengan teknikal mendingan Bapak Ibu fokus ke teknikal ya karena teknikal lebih duluan daripada indikator lain ya jadi seperti itu kalau saya lebih suka melihat candle volume dan indikator yang misalnya moving apparatus seperti itu aja ya dan ya menurut saya cukup konsisten ya kalau sesuaian teknikal analisa kadang jadi seperti itu ya jadi seperti itu kalau saya lebih berfokus ke teknikal ke candle ke volume dan juga moving apparatus lah dan pas lagi jam bursa kita lihat beat over nya jadi seperti itu kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal PTBA akhirnya breakout 2200 dan tutup di 2230 apakah ini bisa konfirmasi ya belum tahu ya kita tunggu minggu depan kalau minggu depan masih di atas 2230 berpotensi besar terdekat menutup gap di 2300 kalau 2300 ditutup lagi di breakout ya arah selanjutnya menutup gap saat dipiden di 2440 dan hari ini PTBA naik disertai volume seperti analisa saya sebelumnya ya PTBA ini buy-bu on support kalau bapak ibu buy di support kemarin waktu di MA20 di 2010 sampai 2050 saya bilang bisnis spekulasi buy PTBA kalau menyentuh hari ini bapak ibu sudah di 10% kan lumayan di 1 bulan dapat 10% jadi yes dan yang bapak ibu bisa lihat saat kita beli juga gak langsung naik kan dia naik habis itu turun naik turun tapi naik turunnya tidak lebih dari support dan akhirnya dia naik tinggi jadi seperti itu trading itu yang utama trading plannya dulu jadi selama masih di area trading plan hot aja gak usah menanyakan ini kapan naiknya kok sahamnya melempem aja atau gak kemana-mana ya nunggu namanya kita trading itu kita menunggu momentum sambil menunggu momentum kita punya trading plan jadi selama trading plan kita belum tersentuh titik cut loss atau titik take profit ya hot aja terus jadi seperti itu ya untuk PTBA masih berpotensi mengarah ke atas tapi ada potensi juga PTBA falsa berikut apakah bisa spekulasi baik belum nunggu candle minggu depan lah kita nunggu kita lihat kemana arah PTBA kita langsung saja ke sum keempat sum keempat ada adro adro hari ini naik juga 4,2% kelepas harga 1240 bapak ibu bisa lihat adro hari ini masih dijual asing dan broker sumari juga biasa aja gak ada yang signifikan kita langsung saja ke technical secara technical adro breakout resistant kuatnya apakah ini bisa konfirmasi nunggu 2 candle lagi minggu depan kita tunggu ya kalau minggu depan sudah di atas 1240 masih tutup baru spekulasi baik nanti bagaimana trading plannya saya akan update kalau sudah di minggu depannya di adro kalau konfirmasi tutup di atas 1240 atau breakout resistant kuatnya di 1240 target akhir tahun target akhir tahun ke 1460 ini ya saya pasang target target terdekat di pertengahan atau di awal bulan desember yang menyentuh 1350 ini untuk adro semoga ini konfirmasi breakout karena adro sudah 1 2 3 4 kali falsa breakout semoga ini menjadi momentum karena di desember juga windows racing ya kemungkinan ini momentumnya adro naik dan indikator mcd juga mengarah sangat tajam ke atas barcat di atas 0 juga makin tinggi ya potensi besar adro konfirmasi tapi kita masih menunggu takutnya falsa breakout ya jadi seperti itu untuk adro kita langsung saja ke sum terakhir sum terakhir ada indi indi hari ini juga naik sangat tinggi ya di 12% kelepasan harga 1140 1180 dan indi ini di akumulasi asing tapi berkesemarinya biasa aja ya kita langsung saja ke technical secara technical indi juga breakout resisten kuatnya di 1115 kalau itu mampu di breakout atau konfirmasi breakout saya pesan target indi di bulan Januari sampai Maret akan menyentuh 1560 ini jadi seperti itu ke akhir tahun terdekat menguji resisten di 1260 sampai 1280 ini untuk indi masih belum bisa spekulasi buy nunggu konfirmasi minggu depan saya akan update saham-saham meaning kemana arahnya dan yang bapak ibu bisa lihat ini trading plan saya waktu analisa indi di video indi sebelumnya ya ini buy-buy di area support di 940 pasang trading stop kalau terdekat dia menyentuh 1024 1025 kemudian pasang trading stop seperti strategi biasanya pasang trading stop dan hari ini ya lumayan besar ya bapak ibu sudah dapat profit di 25% ini saya analisa di pertengahan oktober bulan lalu dapat 25% dalam satu bulan itu sangat tinggi di satu saham lagi jadi seperti itu arah indi masih ke atas tapi berpotensi juga koreksis selama koreksinya tidak lebih dari 1115 ya arah indi akan ke atas ya ke 1560 di bulan januari sampai maret target saya jadi seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan dan juga yang mau dukung channel borneo trader bisa klik di deskripsi linknya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih